Salam sejahtera dan salam perpaduan. Anda kini sedang menonton di channel Liputan 360. Kami dah fail di makamah dan saya akan jumpa beliau, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man di makamah. Demikian jawapan ringkas timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat, Muhammad Rafizi Ramlih, ketika ditanya berhubung tuntutan saman difailkan bekas Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man terhadapnya. Berdasarkan jawapan ringkas itu, ia sekaligus mengesahkan Rafizi tidak akan memohon maaf berhubung kenyataannya sebelum ini berhubung status projek tebatan banjir Sungai Langat II bernilai RM 2 bilion yang didakwa dalam proses mendapat kelulusan. Pada 18 November lepas, Estro Awani melaporkan Tuan Ibrahim Tuan Ibrahim telah memfailkan Urit saman dan penyataan tuntutan terhadap Rafizi. Menurut si satu kenyataan sehari sebelumnya, Ahli Parlimen Kubang Keryan itu berkata, Urit itu difailkan pada petang Kamis melalui peguamnya Tertuan Yus, Farizal Aziz dan Zaid. Menurutnya, notis tuntutan telah dihantar kepada Ahli Parlimen Pandan itu pada 10 November lalu. Susulan kenyataannya yang didakwa tidak bertanggung jawab dan memfitnah beliau. Rafizi dalam satu sidang media menuntut penjelasan daripada timbalan Presiden PAS itu berhubung status projek tebatan banjir Sungai Langat II berkenaan. Bagaimanapun, Tuan Ibrahim dalam kenyataan balas memaklumkan, tiada kelulusan boleh diberikan terhadap mana-mana peruntukan kewangan dalam tempoh kerajaan sementara. Sekian dan terima kasih.